Intro Kena yang berbicara umum menggunakan hubungan informasi antara rumpa dan Indonesia Dapatnya bukan dari kami, suara itu juga menguncul dari tempat ini Intro Seperti tak ada henti-hentinya, Pondok Pesantren Al Zaitun memanti kontroversi yang lagi-lagi menggegerkan Kontroversi kali ini mencuat ketika Pond Pes pimpinan Panji Gumilang itu membuat gelaran peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada 19 Juli lalu Sepintas, acara tersebut terlihat biasa saja, namun rupanya ada yang berbeda dari peringatan tersebut Jika dibandingkan dengan peringatan-peringatan Tahun Baru Islam yang lainnya Dari video yang diunggah oleh akun Youtube Al Zaitun Official, tampak sejumlah tamu yang menjadi serotan, termasuk aktivis pro Israel Iya, Monique Richgers, yang diketahui merupakan aktivis pro Israel, hadir dan turut menyampaikan pidato sambutan Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia, yang lebih baik dan lebih damai Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai negarawan Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Sheikh Panji Gumilang Visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun Itu betul-betul nyata dan berbuah Indonesia 2045 Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini Para santri maju terus Kalian akan menjadi pemimpin Pidato Lantangnya yang menyanjung dan membela Al Zaitun Serta Panji Gumilang, sontak memantik kontroversi di tengah masyarakat Ditambah lagi, perkataannya yang menyebut Panji Gumilang sebagai sosok penting Yang mendukung dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Israel Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian Dan saya bersyukur untuk hal ini Dan saya sebagai umat non muslim Saya betapa bangga Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia Datangnya bukan dari kami Suara itu justru muncul dari tempat ini Bisa dibayangkan Kontroversi yang setelah meruntuhkan Al Zaitun belakangan ini Rupanya tak membuat Al Zaitun serta Panji Gumilang hilang dukungan Yang datang pada momen tahun baru Islam kali ini Justru terang-terangan memuji dan membela Tak terkecuali akademisi yang juga pengamat militer Konirahakundini Ia pun menyatakan dukungannya untuk Al Zaitun Telah mendapat restu tokoh-tokoh penting Saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan Yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah Dan restu kepala staf Angkatan Laut dan Panglima TNI Demikian berbesar hati Melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam Kembali lahir di bumi Indonesia Di depur ombak pantai Indramayu Di tengah rindang kebun sayur dan pertanakan Damai Al Zaitun Pasar pembuatan kapal global bernilai sekitar 120,6 miliar Dan akan menjadi 170 miliar dolar pada tahun 2025 Menurut saya Al Zaitun hadir Dengan langkah kecil Tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya Dengan kekuatan sebagaimana Jepang, Cina, Itali, Rusia dan seterusnya Apa yang membuat Koni datang membanggakan Al Zaitun dan Panji Kumilang? Apa yang saya ingin lihat adalah tadi Ternyata betul beliau sedang membuat kapal dan itu sangat serius Galangannya juga sangat serius Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu Tetapi dua Yang satu banyaknya masih sekitar 30an sekian Yang kedua sudah hampir 60, 58 Menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini Kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan Yang harus diapresiasi, kenapa? Saya tanya sama-sama Pak Panji Pak ini yang bikin kapal, ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain Semua murni Al Zaitun Dan diterangkan oleh beliau dengan sangat detil Kami ada semua videonya gitu ya Bagaimana itu kapal yang lebih kecil sekali jadi kesampan Jadi tulisnya agak kecil, agak besar Hingga jadi kapal beneran dua ini Yang kemudian akan disusul kapal ketiga Jadi latar belakang saya adalah bagaimana Shipyard yang integrated itu diwujudkan Dan sekali lagi membuktikan Al Zaitun bukan negara dalam negara Karena dan lanal diizinkan masuk Kapolres diizinkan masuk Jadi kita masuk bersama-sama Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia MUI melihat gelaran yang dibuat Al Zaitun itu Panji Bumirat Memainkan strategi Maka dalam perayaan Asuro hari ini Dia undang seluruh tokoh-tokoh itu Jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dia lah Untuk meraih simpati dukungan yang sebanyak-banyaknya gitu Ada pihak lain yang dipintakan oleh kami untuk dibugat ya Dan hari ini sedang proses Itu inisialnya RK Pertanyaan yang berbicara untuk menggunakan hubungan di rumah rakyat Indonesia Dapatnya bukan dari kami Suara itu juga muncul dari tempat ini Pembinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang Kembali menjadi serotan Satu persatu serangan balasan ke pihak yang dianggap lawan Dilancarkan oleh Panji Gumilang Lalu gugatan perdata Kali ini gugatan dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil Karena dinilai pernah memberikan pernyataan yang dianggap menggiring orang lain Untuk berpikir negatif terhadap Pompres Al Zaitun serta Panji Gumilang Ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat Dan hari ini sedang proses Itu inisialnya RK Nanti mungkin karena kami belum selesai dalam proses Belum bisa kami sampaikan secara lugas di sini Lantas apa tanggapan Ridwan Kamil Atas gugatan hukum Panji Gumilang itu Dan inilah jawaban orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini Semua urusan ada konsekuensi hukum Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum Sudah sering saja seperti itu Seperti juga Pak Mahfru MD Kita jalani saja proses ini Karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting Daripada kepentingan seorang Sejak bergulirnya polemik panas pondok pesantren Al Zaitun Ridwan Kamil tak tinggal diam Ia terus berupaya menuntaskan polemik pondok pes Yang ada di wilayahnya itu Ia membentuk tim investigasi Yang terdiri dari pemerintah Majelis Ulama Indonesia MUI Serta Alim Ulama Tim investigasi bentukan Ridwan Kamil itu Juga pernah memanggil Panji Gumilang Guna klarifikasi atas kontroversial Zaitun Kini Ridwan Kamil digugat Panji Gumilang Pemprov Jawa Barat pun terus menyiapkan upaya hukum Untuk menghadapi gugatan pentolan Al Zaitun itu Nah ketika gugatan terhadap gubernur artinya ini kelembagaan bukan pribadi RK Nah ketika bicara kelembagaan artinya pemerintah purusia barang Di kami juga kan ada biur hukum Tentu kami tidak lepas dengan konsultasi koordinasi Bagaimana beracara kalau memang ke depan harus ada urusan hukum Tapi poin pentingnya adalah Pak gubernur sudah menanggapi Dan sudah menyatakan tahu itu Kemudian tidak ada masalah karena ini negara hukum Artinya beliau patuh hukum Taat hukum dan siap menggunakan proses itu Kalau memang jadi gugatan Boleh jadi biasa berusaha dicabut lagi Kita tidak paham Tapi poin pentingnya adalah Kita siap menghadapi gugatan itu Dan yang kita tunggu adalah Substansi Materia apa yang digugat itu Pokoknya kita ingin melayani lah semuanya Walaupun ini kesannya melawan Tapi ya kita layani itu kan baik Tapi poin pentingnya yang perlu kita catat bersama adalah Pak gubernur sebagai kepala daerah Itu sudah berbuat untuk negara ini Di mana keresahan-keresahannya direspon dengan baik Bukan kali ini saja Panji Gumilang mengambil langkah hukum Terhadap pihak yang dinilai menyudutkannya Pada awal bulan Juli Panji Gumilang menggubat wakil ketua umum Majulis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas Dan sekaligus MUI Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat Panji Gumilang merasa dirinya mengalami kerugian imaterial Yang sangat besar Sehingga melayangkan gugatan bernilai fantasis Yakni 1 triliun rupiah Sedang perdana Panji Gumilang melawan MUI ini Telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Rabu 26 Juli Ternyata tadi sidang di skor Saya tidak tahu alasan kenapa di skor Tapi setelah saya datang Kemudian skor dicabut Setelah itu saya diberi kesempatan berbicara Saya hanya menyatakan bahwasannya Saya ini adalah seorang yang Pancasilais Dan saya yakin serta percaya Bila falsafah bangsa kita dan Pancasila ini Sudah diputar putik Maka persatuan dan kesatuan di negeri ini Akan mulai terbusik Dan akan terancam Dan saya takut sekali Negeri yang saya cintai ini Yang namanya NKR ini Bubar gara-gara ada Pihak-pihak tertentu Yang ingin bermain-main Dan memainkan Pancasila Nah oleh karena itu Kata bukan hakim tadi Karena wakil dari MUI Belum hadir Maka sidang ditunda Tanggal 2 Agustus Insya Allah saya datang lagi Sebelumnya Panji Gumilang juga sempat membuat geger Dengan menggugat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Gugatan itu angkanya lebih fantasis Yaitu 5 triliun rupiah Namun akhirnya Gugatan terhadap Mahfud MD itu Dicabut Yang terkini Bahwa berkait dengan Gugatan dari klien kami Kepada Pak Prof. Mahfud MD Ini Sebetulnya kemarin itu Ada miskomunikasi Sedikit Di antara Kami dan Tim kami ya Sebetulnya Gugatan ini Seharusnya belum Masuk dulu Ke Didaptakan ke pengadilan Namun Karena Ini sudah Masuk ke ECOD Ternyata Ini sudah Ter-upload Dan seterusnya Kemudian Terpublish Ke masyarakat Nah Sebelumnya Sebetulnya Kami sudah menyampaikan Bahwa Berkait dengan Urutusan ke Pak Mahfud MD Ini Kita Bunda dulu Kami bahwa Gugatan yang Didaptarkan Kemarin Itu diminta Untuk dicabut dulu Tidak dilanjutkan Dugaan Penyalahgunaan Aliran Transaksi Keuangan Di Ponpes Al Zaitun Oleh Saudara Peggy Yang berbicara Untuk menurut Hubungan Di Komunik Indonesia Dapatnya Bukan dari Kami Suara Itu Memuncul Dari Tempat Ini Proses Hukum Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun Pimpinan Panji Gumilang Masih Bergulir Bayang-bayang Pidana Atas Deret Dugaan Pelanggaran Hukum Ada Di Depan Panji Gumilang Kasus Dugaan Penihistana Agama Yang dihadapinya Telah Masuk Tahap Penyidikan Barreskrim Mabes Polri Selain itu Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Juga Mengungkap Dugaan Kejahatan Lain Yang diduga Menyeret Nama Panji Gumilang Yaitu Indikasi Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Hingga Penggelapan Dana Disinyalir Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Bos Dan Dana Zakat Di Ponves Al Zaitun Pimpinan Panji Gumilang Ada Yang Tak Beres Dugaan Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Saudara PG Untuk Perkembangan Kegiatan Penyelidikan Saudara PG Dari Direkturat Tindak Pidana Eksus Telah Melakukan Beberapa Langkah Direkturat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri Telus Melakukan Koordinasi Dan Ahli TPPU Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Aliran Transaksi Keuangan Di Pond Pes Al Zaitun Oleh Saudara PG Dari Hasil Koordinasi Dan Analisa Transaksi Tersebut Didapat Dugaan Penyalahgunaan Yang Berindikasi Tindak Pidana Terkait EASAN Tindak Pidana Penggelapan Tindak Pidana Korupsi Dan Bos Hingga Tindak Pidana Terkait Penyalahgunaan Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Saudara PG Selanjutnya Juga Telah Melakukan Interview Terhadap Tiga Orang Saksi Yang Mengetahui Proses Penyaluran Dana-Dana Tersebut Temuan Polisi Ini Rupanya Juga Memperkuat Hasil Investigasi Yang Pernah Dilakukan Tim Majelis Ulama Indonesia MUI Pada Tahun 2002 Silam Terhusus Menyangkut Masalah Aset Dan Keuangan Al Zaitun Yang Ditengarai Bermasalah Kalau yang Mengelak Buktinya Kalau itu saja Sudah bisa Dijerat Dengan TPPU Karena Dijerat TPPU Bunyinya Daliran Sangat Kuat Sekali Untuk Menyidik Ini Tidak Perlu Bidananya Itu Dibuktikan Lebih Dulu Riu Soal Dugaan Tindak Bidana Pencucian Uang Yang Disertai Pemblokiran Rekening Telah Ditanggapi Oleh Panji Gumilang Ia Seperti Tak Merasa Bersalah Justru Nada Kalimatnya Meninggi Panji Gumilang Meradang Nah Ini Dana Pendidikan Bukan Dapat Korupsi Siapa Yang Dikorupsi Kung APBN Juga Tidak Masuk Kecuali Bos Terlalu Kecil Kalau Mengorupsi Dana Bos 2,5% Saja Dari Anggaran Apa Dikuyo Kuyo Dana Pendidikan Jangan Mas Jangan Dikuyo Kuyo Mas Walat Nanti Dulur Tua Ini Malati Saudara Tua Ini Malati Kalau Dikuyo Kuyo Nah Saya Kan Lebih Tua Dari Yang Mengumumkan Sekian Kaget Saya Kok Ratus Ratus Rekening Saya Kok Ratus Ratus Padahal Satu Saya Tidak Memegang Rekening Apalagi Itu Yang Namanya Klik Terus Keluar Uang Itu Apa ATM Sampai Nggak Kenal Namanya Juga Bukan Hanya Kasus Dugaan Pidana Yang Membayangi Panci Gumilang Kurita Bisnis Panci Gumilang Juga Dibidik Dan Terancam Melayang Satu Persatu Usaha Bisnis Milik Al Zaitun Di Wilayah Indramayu Jawa Barat Disegel Pemerintah Kabupaten Setempat Mulai Dari Bisnis Gelangan Kapal Besar Hingga Pengergajian Kayu Kalau Untuk Yang Galangan Kapal Sudah Dari Bulan Oktober 2022 Sebelum Ada Rame-rame Masalah Al Zaitun Terus Setelah Ini Kita Lihat Doko Kemarin Ini Ada Yang Masuk Dari Sebelahnya Terus Kita Cek Juga Ternyata Di Penggergajian Ini Masuk Dari Situ Pas Kita Cek Dalam Ijin Berusahanya Mikro 50 Juta Jadi Akhirnya Kita Tutup Kembali Bahwa Tidak Untuk Saat Ini Baru Dua Itu Yang Tidak Berizin Yang Belum Lengkap Perizinannya Untuk Pengawasan Sendiri Di mana Bu Untuk Pengawasan Untuk Kecamatan Kita Semuanya Melibatkan Tapi Kemarin Sempat Kita Ibarat Kata Kecolongan Seperti Itu Kita Tutup Depannya Ternyata Ada yang Melalui SAM SAM Akan Sampai Kapan Kontroversi Al Zeytun Berakhir Kontroversi Yang Hanya Membuat Panjang Polemik Al Zeytun Dan Membuat Nasib Tak Pasti Bagi Pondok Pesantren Yang Semestinya Hanya Menjadi Tempat Menimba Ilmu Ribuan Santri Terima 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 Terima